Ya, baik Bante, mohon saya menanggapi yang tadi Bante, sehubungan dengan pengembangan cinta kasih. Jika dalam memunculkan kebahagiaan dalam diri, yang kemudian membayangkan kalau sedang berada di taman dan lain sebagainya itu kan, seperti halnya kayak nanti sesungguhnya bisa jadi lamunan atau hayalan. Tapi bagi saya sendiri yang sering saya lakukan, ketika duduk, kemudian menyadari bahwa sedang duduk, saya selalu pada saat meditasi itu, yang dilakukan adalah tersenyum. Tersenyum ini supaya ia membuat selain tubuh, jasmin ini menjadi rilek. Dan itu adalah cara yang baik sesungguhnya untuk memunculkan kebahagiaan itu sendiri. Setelah itu, dengan upaya apa, dengan perenungan kata-kata, mengucapkan semoga saya bahagia, dan tetap memperhatikan nafas, seirama dengan nafas itu sendiri. Mungkin itu caranya terbaik untuk memunculkan kebahagiaan di dalam diri, yang kemudian baru di-share, dibagikan untuk kebahagiaan untuk semua makhluk. Itu yang sering saya lakukan. Kalau untuk membayangkan-membayangkan itu, nanti malah jadinya itu, menurut saya kurang pas. Selain sesungguhnya dengan membayangkannya itu adalah, ya bahwa sejak hari ini, saya sudah tidak melakukan hal-hal yang buruk, sehingga memunculkan kebahagiaan. Bahwa sejak hari ini, saya sudah melakukan hal-hal yang bajik, sehingga memunculkan kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bante. Itu saja Bante, untuk menambahkan saja. Tadi pengalaman yang dilakukan di awal tadi dikatakan, memunculkan kebahagiaan dengan tersenyum ya? Iya, tersenyum. Makanya saya itu selalu tersenyum. Dari mana-mana sudah tersenyum, sehingga orang lain itu sudah merasakan efeknya dari meta pancaran cinta kasih itu, langsung senyum begitu. Betul Rupang ini tersenyum atau bagaimana bentuknya? Kalau kita lihat, perhatikan betul Rupang yang di Borobudur sana, kira-kira tersenyum atau tidak? Betul Rupang yang kuno-kuno dibuat lakma yang lampau, itu mimiknya bukan mimik senyum. Belakangan Betul Rupang banyak dibuat dengan mimik senyum, menyenangkan yang melihat. Yang baik yang mana? Wajah yang paling tidak membosankan adalah wajah tawar, yaitu tidak cemberut dan juga tidak tersenyum. Wajah tawar, itu yang paling awet untuk bisa dilihat. Senyum memang mendatangkan rasa senang pada yang melihat. tetapi seperti ini, lagu pop, tenar hanya untuk beberapa waktu, setelah itu bosan, dengar lagi sudah tidak mau. Biba dengan lagu klasik, musik klasik, didengar sampai ratusan kali, sekian tahun yang lampau, tetap, tetap ya, cenderung lebih, lebih, lebih rasa nyaman untuk didengarkan. Ini kata mereka yang suka lagu ya. Sang Buddha sendiri ada waktu-waktu tersenyum. Sekarang sang Buddha itu tersenyum. Tapi ada waktu-waktu tersenyum. Salah satunya, ketika beliau melihat makhluk peta. dan senyum beliau itu sebagai petanda untuk bisa disaksikan oleh Riku yang bersama dengan beliau yang punya kemampuan yang sama, yaitu punya kemampuan melihat peta itu. Dengan beliau tersenyum, Riku yang dimaksud, salah satunya itu adalah Bantemogalana. Nah, beliau akan melihat hal yang sama. Dan dengan begitu, beliau bisa menggunakan atau mengangkat keberadaan tentang peta itu dalam menyampaikan ceramah Dharma kepada masyarakat dan ada saksi, yaitu Bantemogalana. Ada beberapa yang lain yang menyebabkan sang Buddha tersenyum. Hanya yang saya ingat yang itu kebetulan. Kalau kita lihat Buddha Rupa itu yang di Borobudur tidak tidak tampak senyum ya, tapi tampak tenang, anggun, berwibawa. Gamai. Dan itu dilihat mau berapa lama tidak pernah membosankan. Bagaimanapun, senyum itu kan konsumsi masyarakat awam pada umumnya. Dan sedikit banyak itu juga bisa menggugah hal positif. Kalau mau melakukan mempraktikan yang demikian itu tidak jelek juga. tapi jangan kebanyakan. Ya, soalnya beberapa situasi kita tidak bisa tidak boleh tersenyum. Melihat orang bahagia tersenyum, baik. Tapi melihat orang sedang kedugaan, tersenyum, itu orang bisa tersinggung. melihat orang sedang kecewa, kemudian kita tersenyum, yang kecewa itu malah mungkin ya seperti mengolok. Bisa dipahami seperti itu. Meskipun tersenyumnya itu mungkin dengan rasa kasihan. Eh, jangan kecewa seperti itulah kau. Bisa jadi. Nah, perlu hati-hati juga ya kalau tersenyum ya. Ya, membayangkan itu tadi yang saya sampaikan di awal seorang umat yang bercerita. Nah, itu membayangkan sedang berada di taman, mendapatkan apa, objek-objek yang menyenangkan, berbahagia. Ya, boleh dibilang sebagai lamunan, tetapi lamunan yang sebatas sebagai apa, ancang-ancang atau kuda-kuda atau pembentukan suasana. Bagaimanapun kebahagiaan yang ada di situ sebatas sebagai kebahagiaan inderawi, kesenangan inderawi. Dan saya katakan istilahnya itu oke saja. Oke saja, boleh saja. Walaupun bagaimana meta itu dianjurkan oleh Sang Buddha adalah tiga itu, yaitu bahagia dari tidak berbuat buruk, bahagia dari menumbuhkan kebahagiaan melalui melakukan hal-hal yang mulia, yang bacik, dan tiga kebahagiaan yang muncul dari tidak melekati hal yang membahagiakan, itu yang diperoleh dari melakukan hal-hal bacik. itu tanggapan saya. kebahagiaan kebahagiaan terima kasih. terima kasih.